Al-Fatihah Rasulullah SAW Buat teman-teman yang belum tahu bahwa Asia adalah ibu angkat Nabi Musa sekaligus istri dari Fir'aun Asia yang menyelamatkan Musa kecil ketika dihanyutkan ibu kandungnya di sungai Rasulullah SAW pernah bersabda Pemuka wanita ahli surga ada empat Ia adalah Meriam binti Imran Patimah binti Rasulullah Khadijah dan Asia Istri Fir'aun Hadis diwayat Hakim dan Muslim Kisah ini bermula ketika Fir'aun ditinggal mati oleh istrinya Jadi saat itu dia merasa kesepian dan ingin mencari istri yang baru Kemudian pada suatu hari Fir'aun memerintahkan kepada salah seorang menterinya yang bernama Haman Untuk datang dan melamar seorang perempuan yang bernama Asia Tapi saat itu lamaran dari Fir'aun ditolak oleh Asia Karena Asia tahu bahwa Fir'aun atau Raja Mesir ini adalah orang yang buruk sifatnya Dia mengaku sebagai Tuhan Dan seluruh rakyatnya saat itu diwajibkan untuk menyembahnya Mengetahui lamarannya ditolak Fir'aun pun menjadi marah Akhirnya Fir'aun mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Asia Mereka pun dipenjara dan disiksa Di sana Fir'aun ada Raja Tolib Dia berpikir dia adalah penguasa dunia Dan dia berhak untuk melakukan apa saja yang dia mau Akan tetapi dengan sifat yang sombong itu Dia tidak mampu mendapatkan hati dari Asia Kemudian Fir'aun pun memaksa Asia untuk menikah dengannya Padahal Asia sudah menolaknya dengan tegas Bahkan Asia berkata Aku tak sudi dinikahi Fir'aun Dia adalah Raja yang ingkar kepada Allah SWT Tetapi entah bagaimana ceritanya Entah itu Fir'aun mengancam untuk membunuh orang tua dari Asia Atau karena hal yang lain Yang pada akhirnya Asia pun terpaksa harus menikah dengan Fir'aun Asia binti Mujahim adalah salah satu contoh Yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman khususnya Kaum wanita Hubungan antara Asia dan Fir'aun yang kapir Tidak menjadi mudah bagi Asia sedikit pun Karena Asia memanglah memisahkan diri dengan suaminya Dalam kekapiran Lantas Bagaimana saat Fir'aun menggauli istrinya Apakah Asia menolak permintaan suaminya yang zolim itu Dalam sebuah kisah disebutkan ketika malam saat Fir'aun Ingin menggauli istrinya Saat itu datanglah sosok iblis Perempuan Yang menjelma sebagai wujud Asia Sebenarnya Setiap kali Fir'aun menggauli istrinya Itu bukanlah sosok Asia Istri Fir'aun Yang sesungguhnya Karena kemuliaan wanita yang menjadi istri Fir'aun ini Sudah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Agar tidak disentuh kesuciannya Oleh penguasa sekaligus raza zolim Seperti Fir'aun Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman Istri Fir'aun Ketika dia berkata Ya Tuhanku Bangunkanlah untukku sebuah rumah Di sisimu Dalam surga Dan selamatkanlah aku Dari Fir'aun Dan perbuatannya Dan selamatkanlah aku Dari kaum yang zolim Al-Quran Surat At-Tahrim Ayat 11 Teman-temanku seiman Asia merupakan seorang wanita Yang secara diam-diam beriman kepada syariatnya Nabi Musa AS Asia ini pula menyebunyikan keimanannya dihadapan Fir'aun Karena di waktu itu Fir'aun ini mengikut Tuhan Yang wajib disembah Oleh semua orang Fir'aun suaminya ini terkenal kejam Dan akan melakukan apapun Untuk seseorang yang tak mau menyembahnya Pantas saja Kalau Asia ini menyembunyikan keimanannya Karena dikhawatirkan apabila suaminya tahu Maka nyawanya Akan terancam Sama seperti kisah Masitoh Tukang sisir putrinya Fir'aunmu Masitoh juga menyembunyikan keimanannya Di hadapan Fir'aun Hingga pada akhirnya Setelah ia ketahuan Masitoh digoreng hidup-hidup Bersama semua anaknya Nah Asia juga sama Ia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak memberitahu hal tersebut Kepada suaminya Fir'aun Tadkala ketika ada peristiwa pembunuhan Masitoh dan anak-anaknya Oleh Fir'aun Karena tak mau menyembah Fir'aun Di saat itulah Asia mulai menunjukkan keimanannya Asia tak tahan dengan perbuatan Biadab suaminya ini Yang tega menggoreng hidup-hidup Masitoh Dan semua anak-anaknya Maka Mengetahui hal ini Asia pun marah Marah besar Kepada suaminya Fir'aun ini lantas Asia mendatangi Fir'aun Dan berkata Jelakalah engkau Wahai suamiku Alangkah beraninya engkau Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tiba-tiba Fir'aun kaget Istrinya menyebut nama Allah Persis seperti yang dikatakan Masitoh Maka Fir'aun pun marah Kemudian ia meminta Kepada Asia Untuk menarik kata-katanya Kembali Akan tetapi Asia tidak mau Asia berkata Kalaupun aku harus Kupur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Aku tidak mau Akhirnya Fir'aun pun semakin marah Mendengar perkataan ini Diusirlah Asia Dari hadapan Fir'aun Kemudian Keesokan harinya Fir'aun mengumpulkan Seluruh pejabat-pejabat Mesir Dan dia bertanya Bagaimana pendapat kalian Tentang Asia Binti Mujahim Dan mereka menjawab Dengan pujian-pujian Intinya Asia terkenal adalah Seorang wanita yang baik Kemudian Fir'aun berkata lagi Tapi ingat Kalian boleh memuji dia Dan Ketauhilah Dia telah menyembah Tuhan selain diriku Maka Pejabat-pejabat Mesir ini Mengatakan Kalau begitu Bunuh dia Akhirnya Diambil keputusan Di ruangan itu Bahwa Asia Harus dibunuh Apalagi Ia tidak mau Kembali menyembah Fir'aun Sebagai Tuhannya Singkat cerita Akhirnya Asia ditangkap Dan tubuhnya Diikat Di sebuah batu Kemudian Dia dibawa Ketengah padang pasir Yang sangat panas Lalu Setelah itu Asia ini Ditinggalkan Dengan posisi dirinya Terikat Di bawah Trik Matahari Padang pasir Fir'aun ini Berprasangka Bahwa Selama Asia ini Ditinggalkan Pasti ia akan Meminta tolong Kepadanya Dan mau kembali Menuhankan dirinya Selama Asia ditinggal Sendirian Di tengah padang pasir Nabi Musa Datang Kepadanya Dipengganglah Tangan Asia ini Yang juga Sebagai ibu Angkat Nabi Musa Al-Islam Dan kemudian Musa Membisikkan Di telinganya Allah Tidak akan Melimpahkan Rasa sakit Kepadamu Tatkalah Ketika Beberapa Waktu Ditinggalkan Fir'aun Pun Kembali Mendatanginya Bersama Pasukan Kerajaan Maka Ditanyai Lagi Mengenai Siapa Yang patut Disembah Apakah Allah Atau Fir'aun Namun Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Menenamkan Keimanan Di hatinya Asia ini Maka Asia menjawab Tidak Tuhan Tidak Tuhan Selain Allah Yang patut Disembah Mendengar Hal Ini Tambah Marahlah Fir'aun Kemudian Ia Menyiksa Asia Dipukulinya Asia Secara Membabi Buta Dalam Posisi Terikat Di bawah Triknya Matahari Dan Sambil Dipukuli Asia Dipaksa Murta Tapi Dia Tidak Mau Sampai-sampai Pakaian Asia Binti Muzahim Terlepas Sebagian Karena Siksaan Dari Fir'aun Ini Karena Kabar Yang Dibisikkan Musah Kepada Asia Selama Asia Mengalami Penyiksaan Ia Tidak Merasakan Sakit Malahan Asia Tersenyum Dan Tertawa Ketika Disiksa Fir'aun Melihat Asia Ini Tertawa Akhirnya Fir'aun Semakin Gila Saja Menyiksa Asia Sambil Berkata Lihat Aku Sudah Mengazab Dia Aku Sudah Menyiksa Dia Tapi Dia Malah Tertawa Dan Pada Suatu Momen Ketika Siksaan Fir'aun Telah Melampu Batas Dan Karena Asia Tetap Tidak Mau Murtad Maka Diambil Keputusan Bahwa Fir'aun Harus Membunuh Asia Teman Temanku Semakin Ketika Asia Binti Muzahim Tidak Dibunuh Oleh Fir'aun Asia Karena Sudah Tahu Asia Telah Dekat Maka Asia Mengangkat Wajahnya Ke Langit Dan Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Dimangkunkan Sebuah Istana Di Surga Untuknya Sekejap Saja Setelah Asia Selesai Berdoa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pun Langsung Mengabulkan Doanya Itu Maka Ditampakannya Istana Yang Diminta Asia Ini Di Periswa Ini Asia Ini Benar-benar Bisa Melihat Istananya Tersebut Maka Asia Pun Tersenyum Sambil Melihat Istana Itu Dan Fir'aun Berkata Lihatlah Wanita Ini Gilanya Semakin Jadi Dia Tertawa Sementara Dia Sedang Dia Dia Acat Maka Asia Binti Muzahim Pun Setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perlihatkan Istana Untuknya Di Surga Fir'aun Pun Membunuhnya Dan Wafatlah Asia Binti Muzahim Khusna Khatima Walalam Bisawab Jadi Itulah Kisah Asia Dan Fir'aun Semoga Kisah Ini Bermanfaat Dan Mudah-mudahan Kita Bisa Mencontoh Dari Kisah Asia Ini Karena Keimanannya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengalahkan Kecintaan Kepada Dunia Ini Karena Keimanannya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Selalu Menjadi Pondasi Di Dalam Kehidupan Sehingga Allah Meridui Orang Tersebut Mudah-mudahan Kita Semuanya Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendapat Maghfirah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mudah-mudahan Iman Kita Kuat Iman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Allahumma Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Terima kasih.